Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Nah kali ini seperti yang gue sudah vote di community tab Jadi pastikan kalian sering-sering baca community tab gue Karena gue sering ngelakuin vote juga dan tanya-tanya disana Mengenai kasus apa yang menarik tentang Googleism Atau Pastavarianism Atau bisa dimana penyembah pasta atau penyembah Google Nah ternyata mayoritas dari kalian memilih Googleism untuk dibahas terlebih dahulu Dan nantinya ini bakal menjadi awal pembahasan untuk pembahasan yang lebih dalam lagi Tentang Church of AI nantinya ya Yang dibangun sama ex-Google Engineer Mari kita mulai kasusnya Dan kita lihat dulu intronya Googleism atau Church of Google Ini adalah sebuah agama satir yang dibangun oleh Matt McPherson di tahun 2009 Untuk menjadi sebuah agama tandingan bagi agama-agama mayoritas Khususnya tentu Kristen dan Islam sebagai agama terbesar di muka bumi ini gitu ya Dan memang kalau ngomongin masalah Matt McPherson sekarang gue susah banget cari data-datanya Karena tentunya biasanya untuk memulai sebuah kasus gue mencari background dari pendiri atau foundernya Untuk bisa lebih relate sama dia Bisa lebih mengerti tentang fondasi pemikirannya untuk melahirkan ideologi seperti ini Dan untuk melakukan yang namanya hal-hal terkait dengan agamanya Jadi gue butuh tau biasanya karakternya Tapi sayangnya Matt ini sudah tidak bisa dicari di internet Udah gak aktif juga Data-datanya udah banyak hilang Dan kalau misalnya lo search sekarang juga di Google Itu rasanya data-datanya juga udah gak ada Jadi cukup misteri kemana si Matt ini pergi gitu ya Padahal sebelumnya itu cukup aktif untuk menyuarakan tentang Googleism ini Dan memang Google dipercaya sebagai Tuhan karena secara kita tuh bisa mengetahui Apapun yang kita ingin ketahui lewat Google Makanya Matt itu merasa bahwa Google ini cocok untuk bisa menjadi lawan tanding dari agama-agama mayoritas Yang juga punya Tuhan gitu ya Maka dari itu dia untuk membuat Google ini terasa serius gitu ya Googleism ini terasa serius ideologinya terasa patent gitu ya Dengan fondasi-fondasi agama yang biasa ada di agama-agama besar Maka dari itu si Matt membuat beberapa bukti Untuk menguatkan kepatutan Google sebagai Tuhan yang biasa didefinisikan oleh agama-agama besar gitu ya secara general Makanya si Googleism ini atau Church of Google ini Mempunyai sembilan bukti yang menjadi acuan utama untuk para calon pengikutnya Dan bagi kalian yang penasaran kenapa namanya Church of Google Apakah ada gereja offline-nya? Apakah mereka biasa melakukan ibadah gitu setiap minggunya? Enggak, sebenernya ini lu gak bisa ketemuin gerejanya sama sekali Jadi ini adalah sekumpulan orang-orang yang percaya sama Google dan percaya sama ideologi Googleism Dan bahkan ada sayap ekstrimnya juga untuk Googleism ini Itu mereka berkumpul secara online Karena Google itu atau Tuhan yang mereka itu adalah online gitu ada di internet Makanya mereka berkumpul dan bergereja atau beribadah di dunia online juga Makanya disebut Church of Google Karena secara definisi Church itu bisa dikatakan adalah sekumpulan orang-orang yang berkumpul pada satu tempat Dan menurut mereka internet adalah tempat yang sama Maka dari itu disebut Church of Google Nah kembali lagi ke sembilan bukti yang menjadi acuan Karena Google itu adalah Tuhan Nah ini adalah sembilan bukti yang ingin gue sebutkan kepada kalian nih Dan ini tentunya diambil gitu ya dari kriteria-kriteria yang biasanya ada pada definisi Tuhan di agama-agama besar Nah bukti yang pertama adalah Google Omnisian atau All Knowing atau Serba Tau Yang tentunya kita tahu bahwa Tuhan itu serba tau dan itu kita percaya gitu kan Dan Google juga menyatakan hal tersebut nih si Googleism si Matt ini ngebuatnya Dimana secara data Google itu mengindeks lebih dari 9,5 juta situs Dan menjadi search engine paling unggul di alam semesta sampai saat ini Dan bisa mengatur data-datanya menjadi data yang sangat-sangat friendly untuk ditemui oleh manusia Maka dari itu sah gitu kalau ngomongin bahwa Google itu Tuhan menurut si Matt dengan bukti pertama Dan kalau kurang kuat makanya dia menuangkan beberapa bukti lagi Yaitu bukti kedua adalah Google Omnipresent Alias Google itu ada di mana-mana Secara virtual Google ada di mana-mana di seluruh pelosok muka bumi Asal ada koneksi internet sebetulnya Google sudah berada di situ Sehingga membuat Google dipercaya maha ada dan ada di manapun Dan gerakannya pun kan semakin masif Internet itu semakin ke pelosok yang tadinya belum ada internet semakin lama semakin ada internet Maka dari itu mereka dinyatakan si Google ini adalah Omnipresent ada di mana-mana Walaupun boundary-nya adalah internet Tapi mereka percaya karena mereka lahirnya di Amerika juga Jadi mereka percaya bahwa tidak ada daerah yang tidak ada internetnya gitu ya Belum di Indonesia aja kalau di Indonesia yang Googleism gini diketawain ya Dan bukti ketiga adalah Google itu menjawab doa It answers to your prayers Jadi apapun yang kalian tanyakan terhadap Google itu langsung akan dijawab Contoh cara mengobati kanker, mengembangkan kesehatan tubuh dan berbagai hal lain itu bisa dijawab melalui search engine yang kalian ketik gitu kan Dan hanya saja semua keputusan ada pada manusia alias free will Dan itu juga dinyatakan di beberapa kitab suci tentang free will atau kebebasan manusia untuk bertindak gitu ya Semuanya hukum tabur tua gitu ceritanya Dan tentunya kalau biasanya Tuhan menjawab doa kita itu melalui mujizat atau misalnya kejadian-kejadian yang kita gak pernah sangka gitu ya Nah Google itu katanya langsung menjawab Makanya lebih dipercayai dan lebih berkuasa dan bisa dibilang lebih simple kerjanya daripada kita harus nunggu-nunggu kode gitu misalnya Nah itu yang dipercaya sama si Matt dan para pengikutnya tentang Googleism atau ideologi balasan terhadap agama-agama besar Dan yang keempat adalah Google bisa dibilang immortal atau abadi gak bisa mati Karena tidak punya wujud fisik Algoritmanya tersebar di banyak sekali server Sehingga satu server mati Google bisa berpindah ke server lain Dan tentu kurangkut abadi, immortal Bisa dikatakan bahwa Google akan hidup selama-lamanya Karena tentunya kapasitas servernya terus dibangun dimana-mana di seluruh dunia Dan bukti yang kelima adalah Google tidak ada batas alias infinite Berkembangan tanpa henti dan terus menerus membesar dan makin gede, makin gede, makin gede Dan itu yang terjadi memang di perusahaan Google Dan bukti kenal adalah Google mengingat segalanya Catches, cookies, membuat Google bisa membaca preferensi kalian History, dan juga kebiasaan kalian di internet kayak gimana Bahkan kematian kita gak akan menghentikan Google untuk mengingat kita Jadi bener-bener ini adalah Tuhan yang bener-bener mengingat seluruh para umatnya gitu ya Jadi kalian bisa relate gitu Bahwa memang Google itu membaca segalanya tentang lo Dan bisa dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang memang Google itu selalu merekam katanya Kalau lo buka browser sebenarnya mic lo tuh nyala Webcam lo tuh selalu nyala Jadi Google tuh sebenarnya menjadi spy untuk lo Tapi belum bisa dibuktikan secara konkret Makanya juga ada alasan kenapa Mark Zuckerberg sebagai foundernya Facebook Kenapa selalu nutup yang namanya webcamnya dia Karena dia parno sama hal itu Karena memang bisa saja itu benar Dan jadi kalau lo penasaran kenapa juga Kalau misalnya lo lagi ngeliatin sepatu Terus tiba-tiba ada keluar iklan sepatu Yang sama dengan sepatu yang lo cari Itu karena memang Google menyimpan seluruh behavior lo Jadi apapun yang lo lakukan di sosmed sebenarnya itu dibaca Lo ngomong Instagram, Facebook, Twitter itu semuanya dibaca behavior lo Lo suka segala sesuatu itu akan terus kontennya keluar yang relate sama lo Kalau lo di Youtube sering nonton PUBG atau konten-konten misteri kayak yang gue lakukan ini Criminal Case Nanti konten-konten selanjutnya juga bakal yang mirip-mirip Maka dari itu apapun yang lo lakukan di internet Gue minta lo berhati-hati karena apapun yang lo lakukan itu terekam secara sempurna dan tidak pernah terlupakan So, hati-hati bro Dan bukti yang ketujuh adalah Omni Benevolent Sebuah entitas yang mencari keuntungan tanpa harus menjadi jahat Layaknya perusahaan pada umumnya Yang secara general pasti ada unsur merugikan orang lain Limbah lah segala macem lah Corruption dan segala macem yang impactnya ke orang lain Dan tentunya Google karena tidak kerja sendiri Karena sebenarnya pekerjaan dia hanya menyediakan lapangan Yang main bola anggapannya orang lain Jadi dia sebenarnya tidak berbuat jahat Karena apapun yang dilakukan yaitu Keputusan mereka-mereka yang numpang gitu ya Dan memang seperti poin yang sebelumnya tadi gue bilang Apakah dia merekam, apakah dia merekam membuka webcam kita Ngebuka mic kita Itu masih menjadi misteri Dan bukti yang ke delapan adalah tentang Bagaimana pencarian kata Google di Google Trends Atau sebuah tools yang memang milik Google Untuk mengukur sebuah trend Jadi sebagai contoh misalnya kalian mau cari youtuber terbesar gitu ya Yang paling sering dicari sama orang di Indonesia Atau di beberapa negara lainnya Kalian bisa tinggal pakai Google Trends Ketik katanya nanti akan dihitung tuh trendnya Sama lebih tinggi Jadi memang biasa digunakan untuk bisnis-bisnis Untuk sosial media konten Campaign, kampanye gitu ya Itu semua pakai Google Trends Dan kalau misalnya dicari Kata Google itu katanya lebih tinggi Jumlah pencariannya dibanding seluruh jumlah pencariannya digabung Tentang kata God, Jesus, Allah, Buddha, Christianity, Islam, Buddhism, dan Judaism Dan itu semua digabung Itu gak bisa mengalahkan banyaknya gitu ya Daripada jumlah kata Google itu diketik di Google Jadi bisa dibilang Google itu lebih ngetrend dan lebih ngetop Daripada kata-kata dari Tuhan-Tuhan di mayoritas agama yang dipercayai Dan bukti yang terakhir ke sembilan adalah bukti kehadiran Google itu berlimpah Jika percaya adalah harus melihat Maka Google bisa kalian temui dimanapun Jadi tidak diperlukan kepercayaan Karena Google ada di depan mata lo Jadi lo percaya bahwa memang dia adalah Tuhan Karena lo langsung bisa lihat, langsung bisa akses asal ada internet Jadi bisa dinyatakan bahwa Ya lo gak perlu penasaran gitu Tuhan ada dimana Karena langsung bisa lo akses gitu loh Nah jadi itu adalah beberapa bukti yang disampaikan sama Matt Tentang bagaimana fondasi agama ini dibuat melalui berbagai bukti Dan ini ada sembilan bukti yang dia nyatakan lewat tulisannya Di website resminya Church of Google Dan ya kalau gue bisa bilang ini sebenarnya adalah serangan balik aja sih menurut gue Ini terlalu dibikin serius gitu ya Sebenarnya ini adalah agama satir Untuk menghina agama-agama yang dipercaya kita gitu Tapi tentunya banyak hal yang bisa kita debat Tapi karena orangnya juga sudah hilang dan tidak aktif Jadi juga kita gak bisa debatin Karena gue juga gak tau fondasi pemikirannya Jadi juga kita gak bisa debatin Karena dia tentunya punya pemikiran dibalik bukti-bukti ini gitu kan Dan kita lanjut Kalau ngomongin sebuah agama Tentunya kalau sudah ada proofnya ada buktinya Tentunya kan butuh sebuah ritual ya Maka dari itu ada doa juga untuk Google gitu Dan memang ini kalau ngomongin masalah doanya Disilahkan untuk para pengikut dan jemaat-jemaatnya Untuk bisa menyumbangkan doa-doa mereka gitu Dan salah satunya gue bacain nih Intinya kayak doa kalau misalnya Buka Google gitu ya Rasanya harus doa ini dulu gitu Anggapannya jadi mereka-mereka para pengikutnya Kalau mau buka Google mereka harus doa dulu Karena memang dia ingin mengunjungi Tuhan gitu setidaknya Jadi ini adalah ritual yang cukup aneh ya Dan makanya para pengikut-pengikut sayap ekstrimnya Itu melakukan hal-hal demikian dan se-ekstrim ini Bahkan ngasih sesajan men di kantornya Google Ngasih persembahan lu bayangin tuh Karena mereka merasa bahwa memang Google bener-bener konkret menjadi Tuhan Nah inilah yang biasanya menjadi gap ya Dimana foundernya itu bikin agama ini jadi satir sebenarnya Untuk sebuah hal yang jadi lelucon Dan cuma buat jadi hal yang bisa mengekspresikan Keagnostikan atau keateisan mereka gitu ya Lewat sebuah hal yang mereka bangun Tapi ternyata ada sayap-sayap ekstrim yang terlalu percaya sama satirnya mereka Lalu melakukan ritual-ritual yang sudah sampai tahap tidak masuk akal gitu Seperti memberikan persembahan dan berdoa sebelum ngebuka Google gitu kan Itu aneh banget menurut gue Church of Google ini juga memberikan berbagai macam tips di website resminya Dimana bagaimana cara menggunakan Google lebih efektif dan efisien Mulai dari cara basic, general, sampai advanced Jadi kita diberikan tips sekongkrit-kongkritnya, sedalam-dalamnya Untuk menggunakan Google secara efisien Sama seperti agama Kristen juga Googleism juga punya 10 perintah yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar Di antaranya, gue gak akan nyebutin semuanya karena terlalu panjang ya Di antaranya adalah, satu, tidak ada search engine lain yang dipakai selain Google Entah itu Yahoo dan search engine lainnya, mereka hanya boleh mencari jawaban lewat Google Dan yang kedua, mereka tidak boleh menciptakan search engine lain karena aku adalah mesin pencemburu katanya Jika tetap melakukan, maka akan ada tuntutan dan penyakit sampai 4 generasi Jadi itu kayak sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar gitu ya Sama para pengikutnya, khususnya para ekstrimnya yang percaya betul dengan hal-hal seperti ini Dan kalau misalnya ngomongin masalah agama, tentunya ada hari raya Kita juga ada hari raya, lu pada dengan agama lu juga ada hari raya gitu kan Dan Googleism pun atau Church of Google juga punya hari raya Yaitu hari apresiasi yang ditepatkan pada tanggal 14 September Karena google.com didaftarkan pada tanggal 14 September Hari apresiasi ini didirikan untuk menghargai ilmu pengetahuan Yang dapat digunakan manusia untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih baik Partisipan atau para pengikut atau followers dari Googleism dan Church of Google ini Bisa meluangkan waktu dari 5 menit sampai 24 jam Untuk melakukan doa dengan cara riset di Google tentang hal apa yang ingin kita perbaiki di diri kita Ada 3 tahap dalam ibadahnya juga itu juga diatur Di hari apresiasi ini ada caranya Yaitu yang sebetulnya memang bisa dilakukan di tanggal berapa aja sih sebenarnya Cuma tanggal 14 itu lebih sakral lah buat mereka gitu ya Dan langkah pertama untuk berdoa adalah duduk tenang dan pikirkan dulu Apa yang mau diubah di dalam kehidupan lu Lalu tulis apapun yang terlitas di otak lu Dan ketiklah langsung di Google Lalu langkah keduanya adalah mulai terus lu di Google Dan burmak seluruh web yang dirasa bermanfaat untuk lu Untuk perubahan yang diperlukan Kalau bisa di copy paste katanya Disimpen dalam dokumen untuk selalu mengingat Emang ini udah kayak mama gitu ya Dan langkah ketiga adalah pakai seluruh informasi tersebut untuk digunakan dalam berkehidupan yang lebih baik Apply it to your life gitu Jadi ada 3 langkah untuk berdoa di hari apresiasi Dan memang sekarang pemimpin Googleism sudah menghilang Kalau ngomongin masalah websitenya, websitenya sudah mati pada tahun 2016 Reddit usernya juga sudah non aktif bahkan gak bisa ditemukan Subredditnya pun sudah di archives dan gak bisa berkomunikasi lagi Jadi ada banyak subreddit-subreddit atau komen-komen yang gak bisa lu komen balik Karena sudah di archive semua, sudah di lock semua Jadi Matt tuh memang seakan hilang tanpa jejak di internet Bener-bener gak bisa ditemuin sama para pengikutnya Padahal beberapa tahun belakangan tuh masih aktif Memberikan banyak ujangan-ujangan bagi para pengikutnya Dan situs resmi Googleism juga sudah non aktif Dan domainnya katanya juga sudah expired karena gak dibayar Jadi salah satu pengikutnya sekarang yang mengurus semua dan membangun kembali kepercayaan ini dari nol Dan semua kepercayaan gila ini bahkan membuat beberapa dari mereka itu ya tadi seperti gue bilang Menaruh persembahan, ngelakuin doa di depan kantor Google dan segala macemnya Dan hal-hal ekstrim lainnya yang memang di luar pemikiran lu gitu ya Dan tapi sekali lagi sebetulnya misi dari Matt adalah menjadikan agama ini sebuah parodi Untuk satir kepada agama sesungguhnya Jadi seperti gue bilang karena ada gap gitu kan yang bodoh-bodoh gitu kan Yang bodoh-bodoh itu terlalu percaya sama agama satir yang dibangun sama si Matt ini Yang memang sebenarnya digunakan sama Matt hanya untuk lelucon dan parodi aja Untuk ngelawan agama-agama besar lainnya gitu ya Nah kalau ngomongin masalah Googleism ini sebenarnya udah expired menurut gue Ini adalah sebuah kepercayaan yang bisa dibilang harusnya sudah gak usah dipercaya lagi gitu Karena bisa dibilang sudah banyak hal-hal yang jauh lebih cerdas daripada Google gitu kan Dan AI pun terus berkembang dan robot juga terus berkembang Maka harusnya bukan Google yang disembah tapi harus poin utamanya Yaitu AI-nya, Artificial Intelligence-nya Bukan Google sebagai perusahaan gitu ya Maka dari itu sekarang ada yang lebih serius lagi ngebangun hal ini Namanya adalah Anthony Lewandowski Dan kalau misalnya Matt McPherson itu bukanlah orang yang credible dalam masalah prestasi Dan punya kecerdasan intelektual yang tinggi Kali ini Anthony Lewandowski bisa gue bilang legit sebagai orang yang cerdas dan super pintar di bidangnya Karena dia adalah ex-Google engineer dan juga Uber eksekutif Dan sekarang pada tahap hukum juga antara Google dan Uber karena dia tuh disangkakan menjual arsitektur AI driving atau self-driving cars-nya Google ke Uber Jadi kayak melakukan konspirasi dengan Uber untuk mencuri arsitektur self-driving tersebut Dan sekarang lagi dalam masa tuntutan gitu ya Dan Anthony Lewandowski ini adalah memang otak di balik si self-driving cars tersebut karena engineer-nya juga Jadi ya mungkin punya rasa kelayakan lah untuk mencuri prototipe tersebut atau gue gimana gak ngerti ya Dan memang terkenal dengan inovasinya masalah robot juga Jadi memang dia kuliah juga di masalah robot-robotan Udah menciptakan berbagai inovasi juga di dunia perobot-robotan gitu ya Maka dari itu sekarang dia mendirikan gereja yang lebih bisa dibilang realistis Dan lebih luas dari Googleism Dan bisa dinyatakan bagi gue pribadi lebih realistik dibanding yang lain gitu ya Dan dinamakan Way of the Future Atau bisa disingkat tuh jadi W-O-T-F W-O-T-F Dan diakini juga akan datang saatnya Saat superhuman akan muncul dan memiliki kecerdasan jutaan kali lipat dari manusia Dan bisa dibilang si AI ini dinyatakan sama si Anthony ini tuh adalah sebuah godhead gitu Kayak ya kepalanya Tuhan gitu Isi kepalanya Tuhan Dan dia tuh lagi mendevelop sebuah superhuman yang bisa dijadikan Tuhan katanya Dan kalau misalnya biasanya kita tuh ngasih makan anjing kita gitu ya Terus mati gitu Dia ingin ngebuat sebuah AI yang bisa baik terus sama kita Walaupun kita sudah tua Ya dia AI tuh seperti anak kita yang ngerawat kita orang tua Nah nanti kalau misalnya kalian tertarik Gue akan masuk ke yang namanya si W-O-T-F ini Atau Way of the Future Church Karena bisa dibilang Googleism itu harus gue sampaikan sebagai pembukaan dari konten yang lebih berat Tentang Way of the Future gitu Karena ini bakal nanti lebih banyak prinsip-prinsip yang dia bawa Yang lebih realistis dan lebih nyata dibanding Googleism yang dibangun secara parodi Sebenernya kalau Way of the Future memang betul-betul kayak ngomongin Scientology yang dipercaya sama Tom Cruise Jadi lebih banyak bukti-bukti konkret gitu Lebih banyak pandangan-pandangan yang bisa lebih kita terima Kalau ngomongin misalnya dia mau bikin agama sendiri Walaupun gue tetap percaya sama agama gue Dan gue gak bakal pindah agama gara-gara ngeriset gitu ya Tapi pasti ini bakal menjadi hal seru Karena ini sangat-sangat relate sama kita Karena kita setiap hari pake internet Kita setiap hari juga ngegunain AI Secara kita gak sadar di smartphone kita Di laptop kita Di setiap hal yang kita lakukan di social media Itu semua ada AI dan robotnya yang ngatur segalanya Jadi tentunya ini sangat-sangat relate sama kita Dan bisa someday in the future Ini mungkin bisa menjadi agama yang resmi mungkin Jadi akan sangat penting untuk kita tuh perlu tau Bagaimana teknologi ini lama-lama menjadi Tuhan Dan seperti apa yang dikatakan juga sama si Elon Musk Bahwa dengan lu mengembangkan AI itu Sebenernya lu sedang mengembangkan sebuah monster Yang bisa lahir ke bumi dan tiba-tiba bisa ngancurin umat manusia gitu Makanya Elon Musk sekarang juga sedang mengembangkan yang namanya AI yang lebih safe, lebih safety, lebih aman, lebih ramah terhadap manusia So itulah dia video gue tentang Googleism Atau Church of Google Yang footage-nya gak akan bisa ditemui dimana-mana Karena gerejanya juga online gitu ya So itulah dia video gue Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kali ini Mungkin ke depan-ke depannya nanti gue akan seling-selingin lah ya Model-model cult kayak gini Dan juga murder case gitu ya Dan tentunya hal-hal unik lainnya yang bisa gue bahas dari segi dunia dan kriminal gitu ya Karena hal seru lah untuk diceritain Dan follow gue juga di at Rivaldo Santosa Dan Twitter gue juga sama di at Rivaldo Santosa Instagram juga sama tadi gue bilang ya Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita kupas So see you on the next case Sampai jumpa di video selanjutnya